jadi kusti Allah itu wujud jadi kusti Allah itu di gerayai itu untuk kusti Allah itu bangku yang atas itu kayu yang gembu ini sepon yang rotok wangi ini yang bunyilang wangi tidak ada kusti Allah wujud dipikir akal kita terlalu lemah untuk memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan Allahnya yang tidak ada tapi akal kita yang tidak mampu untuk berpikir ke sana kalau dipaksa pun jadi tidak tutup dipaksa ya padat kusti Allah ini ku nemen oleh ketuk datang kula panjang dengan soya jadi krono kusti Allah ini ku nemen oleh ketuk kusti Allah datang kita sedangkan penglihatan kita ini lemah jika penglihatan ini lemah ya tidak bisa kusti Allah contoh kayak dia ini lawo lawo niku le ebengi isa miber ketuk le awan isa betun ketuk nopo nopo awan niku krono peteng sampe antakon nang arek sing paling cili apakah siyang itu peteng beten uto padangnya kurang beten lawo niku mboten ketuk nanggusti Allah lawo niku mboten ketuk nang siang mergopeng ngelihatani lawo niki lemah teti krono lemah mboten sakit ketuk gak kuat matahani matahani lawo niki mboten kuat kajangin nyaksikan sinar matahari pada waktu siang tapi le bengi isa melaku lagu lo kaliman jenang nanggusti Allah mbuken ketuk sakniki jari ni kitab ni kok besok ni akhirat kulam bisamian isa ketuk nanggusti Allah ngini ko nondik suargo nondik suargo kehetuk malak kenikmatan yang paling besar mangkih wantan di suargo niku adalah annavru ila wajhilah ningali dateng zati gusti Allah itu adalah pandangan yang paling menyenangkan pandangan yang paling nikmat nanti wantan di suargo niku annavru ila wajhilah ningali dateng zati gusti Allah misalkan niki kulam bisamian mbuken ketuk meripati lemak ndak kuat sampai wantan setunggalin nabi mari kerungu suaranya widodari ini widodari kerungu sedidik suaranya widodari langsung semaput diceluk nanggung lio gak semaur kok geden full tasai akhirnya pedot lampunya untuk sementara saking nikmatin rungu suaranya widodari sampai kuping ini kupedot gangging rungu suaranya menung semuanya sakit gak mampu gak wadah kok corosak niki kailen suaranya menung suaranya kailen sama dengan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala kita gak mampu mata kita melihat gusti Allah mbuken sakit ketuk kalau kalian panjang lak kalangan ini mbuken kalangan tapi meripati sih mbuken ketuk lak ini mbuken codot ndelok waktu siang mbuken sakit tapi lak bengi anak petang kecampuran padang sakit codot ningali tapi lak ningali langsung siangnya mbuken sakit gak mampu pandangannya penglihatannya codot gak mampu melihat pada waktu siang hari begitu juga akal sama dengan penglihatannya codot gusti Allah ini ku saking padangi saking bagus ngantos gusti Allah ini ku mbuken ketinggal datang meripat kita saking puadangi sampai mbuken kulung kaliman jalan mbuken sakit ketinggal mbuken sakit ketika mbuken sakit ketok gusti Allah ini ku utak diwalik dengan gusti Allah jari tiang sakit ini kicin ngeetan lak jari bahasanya arek santri ini ku jari ngejatab krono duduk ukurani kekuatannya moto digaindelok gusti Allah karena akal ini bukan ukurannya untuk mempikirkan Allah subhanahu wa ta'ala digaindelok gusti Allah akhirnya stres dipeksokan mikir gusti Allah akhirnya stres jadi gusti Allah itu wujud ini yuk nanti bangku digerayai ini tutup gusti Allah ini bangku ini yang atas ini kayu yang gembu ini sepon yang rodok wangi yang bunyilang wangi enggak anak gusti Allah jauh dipikir ngotan akal kita terlalu lemah untuk memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan Allahnya yang tidak ada tapi akal kita yang tidak mampu untuk berpikir ke sana lihat dipeksok peksok pun jari tidak tutup dipeksok ya padut kok jari tampar ngotan pokok jari ini tidak kuat digaing ngatrol kapal laut kapal laut abate ratusan ton dikatrol ditarik nganggi tampar senajamu yang ngatrol kuat tamparin betul kuat padut lama tukulah kali panjangan ini yang ditinggal itu ketinggal tapi mata kita mata kita tidak bisa dipaksakan akal kita tidak bisa kita paksakan lihat dipaksa padut lihat padut jari ini stres jari ini majadub ini ada kelas dewe-dwe lihat panjanya akal panjangan tutup mikir nganggi kapan kita akan tahu dengan kehendak kalau tidak tahu kapan kita akan digendaki menjadi ahli suhut kita tidak tahu yang jelas kalau kali panjangan kita berusaha dalam setiap langkah berusaha untuk tidak menafikan wujudullah dalam usaha kita usaha asing tempat berhasil jangan dibuang Allah dari usaha kita apalagi tempat kita anjrot apalagi tempat kita bangkrut ceket no kusti Allah nanti di akal terus kita ambil kusti Allah benda diwong suke alhamdulillah aku nang kusti Allah dikai rizki karena Allah nanti kai rizki tidak iso panjangan wujudnya kita ini adalah maklul kita yang maklul bukan Allah oleh panjangan suke kerana kusti Allah ngeresak no panjangan suke alhamdulillah aku nang kusti Allah dikai mobil kalau tidak dikai nang kusti Allah masuk dua mobil omar aku kerja duduk masih kerja tidak suut tidak oke pan suke mereka ini suke dua pabrik apa tidak mesti kata tidak ada pabrik setelah berusaha dua tahun tiga tahun bukan tambah kaya malah justru hutangnya melebih dari pabriknya mana uang dulu yang menjadi modal ini kata uki yang sehingga menyambut kaya tidak kita menyambut kaya ini menerima tanda tangan oleh duit yang suke ini ngalah ngalah yang menyambut kaya ini kata kata yang menyambut kita berusaha yang menyambut yang menyambut yang menyambut ya dikarpi wong oke wong nyengit ya dikarpi wong oke wong kejem ya disenengi wong bataan mesti kapanikus tergantung nopoti rosi karsani kusti Allah wong nak nyopo ya panjang kusti Allah ngarep wong nak nyopo lak kusti Allah ngarep nak nyopo nyopo nik kusti Allah mbataan ngarep nak nyopo ngarep nak nyopo ngarep nak nyopo apa cari kusti Allah kapanik kita belajar menarik singkau lak wujudullah mbataan maklul sampaian suge mereka ini jika idunya nang pangeran panjang ini sampaian ini khusul ini jenengi irodatullah maklulah mbataan sakit irodahnya Allah itu tidak ada ilatnya coro tauhid ini coro tauhid ini taro syariat yang mesti ma'awon in ahsantum ahsantum li'amfusikum wa in asa'tum falaha lak sampaian berbuat baik maka pahala kebaikannya akan datang kepada sampaian sendiri tapi kalau sampaian berbuat jelek maka dosanya juga akan mengenak kepada panjeningan kiambe mbataan apa jari sampean dewi maklulah lakukul lakukali panjeningan lak kusti Allah ngekiriki sampean mbataan apa sampean iku morgo dati polai dati wang suge apa sampean iku anteng dikiriki sampean kusti Allah polai sampean beti dikiriki sampean kusti Allah mbataan terus kape ini Allah kape gak bisa diilati kalau perbuatannya Allah kalau perbuatan kita coro zohirnya itu bisa diilati asli nih semua perubahan yang terjadi kepada diri kita gak ada ilatnya tapi suka peniku ngarep nih kekarapan kusti Allah mbataan coro tasrik kalau kali panjeningan ini bertenang pasti apa kok dikiriki wang polai nyala-nyala non sewo cangkemi pamani gak kena itu kampeleng nang wang apa kok dihormati wang polai awa elek kumpul karu wang yang hormati wang kalau ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain hormatilah orang lain sebelum kamu dihormati orang lain lak sampean menghormati orang lain insya Allah orang lain akan menghormati kita itu pemikiran kita lak pemikiran tau kumanapun anda melangkah apapun yang anda lakukan modil koyok nopo sing saman lakoni kekarapan kabin gue ntar dikarsani kusti Allah cari kusti Allah hasil hasil cari kusti Allah seneng seneng cari kusti Allah gak seneng gak seneng masih sampe dilat nang siliti sampe siliti geble sampe dilat Allah tetep gak seneng orang itu gak seneng gak seneng masih sampe gak ngereken lihat nang Allah dikarsak seneng ya seneng ini ku kita berbicara tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala mandarmuko kulu kaliman jenengan angsalob harukaipun kitab syarhil ikam tatus ilmu engkang manfaat di dini wa dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.